Jika ada rekannya yang belum bisa hadir, barangkali bisa diingatkan untuk segera hadir di room Zoom kita. Sekarang di jam saya sudah jam 9, mohon izin Pak Ihsan dan juga adik-adik sekalian, saya akan memulai saja kegiatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ihsan Safari, sebelumnya terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk mengisi salah satu mata kuliah wajib universitas yang mendatangkan para pakar di bidang yang ingin kita tampilkan dalam hal ini adalah mewakili program studi kimia. Sebelumnya barangkali mohon izin kepada Pak Ihsan dan juga adik-adik sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita di pagi hari ini. Beliau adalah nama lengkapnya Ihsan Safari, saat ini menjabat sebagai research and development manager di Chandra Asri dengan bidang spesifik adalah terkait dengan industri petrokimia. Jadi, insya Allah pembahasan pagi hari ini nanti akan lebih banyak pada arah petrokimia. Lalu di sini kalau dilihat dari education-nya, pertama adalah S1-nya di ITB, jurusan kimia, bidangnya adalah polimer, kemudian S2-nya mengambil di UI material science juga dengan bidang yang sama, itu adalah polimer. Ya, tentunya bidang polimer akan sangat erat kaitannya dengan industri petrokimia gitu ya. Dan senyawa turunannya, nanti produk turunannya. Barangkali mungkin tidak perlu berlama-lama saja. Saya selaku moderator di pagi hari ini, Nila Tanyila dari program Sudikimia. Saya berikan waktu kepada Pak Ihsan kurang lebih 1 jam setengah, barangkali ya Pak. Menyesuaikan saja dengan materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan. Mungkin tidak berlama-lama kami persilahkan kepada Pak Ihsan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Nila dari jurusan kimia Universitas Pertamina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing pengalaman dan pengetahuan terkait dengan industri petrokimia pada pagi hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik mahasiswa jurusan kimia atau dan atau jurusan yang lain dari Universitas Pertamina pada pagi hari ini. Nah adik-adik sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan materi yang saya beri judul perkembangan terkini di industri petrokimia, khususnya untuk kasus PT Canda Asri Petrochemical. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Iksan Safari, biasa dipanggil Iksan. Nanti adik-adik boleh bertanya kapan saja, tidak harus menunggu presentasinya selesai. Mohon nanti ketika bertanya, menyebutkan nama, kemudian jurusan, serta angkatannya atau semester, langsung ke pertanyaannya. Baik adik-adik, jadi pagi hari ini ada empat topik atau empat item yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah industri petrokimia di Indonesia, kemudian yang kedua, company profile PT Canda Asri Petrochemical, existing, kemudian yang ketiga, perkembangan terbaru di PT Canda Asri, serta yang terakhir adalah summary atau kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu sekilas tentang industri petrokimia di Indonesia. Nah adik-adik, provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Nah provinsi Banten itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu wilayah pengembangan industri. Nah Cilegon merupakan salah satu kota madia yang ada di provinsi Banten. Nah Cilegon sudah ditetapkan dan sudah lama dikenal sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri. Baik itu industri logam seperti Krakato Steel, juga industri petrokimia. Nah industri petrokimia itu merupakan salah satu industri pionir di Indonesia. Kemudian Sandra Asri sendiri itu tergolong objek vital nasional atau biasa disingkat obfitness. Nah obfitness itu atau objek vital nasional itu merupakan kawasan bangunan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian menyangkut kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Jadi PT. Sandra Asri itu tergolong objek vital nasional. Nah tentu ada perusahaan lain yang tergolong objek vital nasional yaitu perusahaan-perusahaan petrokimia sejenis seperti Sandra Asri, kemudian Krakato Steel, nah itu juga termasuk objek vital nasional. Yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah termasuk aparat keamanan seperti TNI Polri. Jadi objek vital nasional itu biasanya dijaga dengan tetap karena bersifat strategis buat negara. Nah selain menjadi salah satu industri pionir, industri petrokimia juga tergolong industri prioritas nasional untuk rentang waktu 2015 sampai 2035 menurut pemerintah Indonesia. Nah berikutnya, perkembangan realisasi investasi industri petrokimia. Ini saya memiliki data tahun 2000 sampai 2015. realisasi investasi industri petrokimia itu variatif ya atau cukup fluktuatif, tapi secara umum trennya itu sendrum meningkat. Nah kemudian di wilayah mana saja di Indonesia terdapat industri petrokimia atau investasi industri petrokimia di Sumatera, di Jawa, dan Kalimantan. Kemudian negara mana saja yang menanamkan investasi di sektor industri kimia di Indonesia. Ada gabungan beberapa negara, ada dari Jepang, Inggris, Singapur, Belanda, dan lain-lain. Lalu kita lihat peluang pengembangan investasi di industri petrokimia dari tahun 2000-an sampai 2035. Jadi ada beberapa investasi, contoh itu rencana investasi industri petrokimia di Teluk Bintuni, Papua Barat, kemudian investasi petrokimia di Cilegon, Anyer Merak, atau Provinsi Baten dan sekitarnya, seperti Canda Asri, kemudian Loti Chemical Titan, itu juga sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk berinvestasi di industri petrokimia di Cilegon, Banten. Kemudian ada juga investasi di daerah Tuban, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya. Kemudian kalau kita lihat lokasi pengembangan industri petrokimia, seperti disebutkan tadi, itu ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan itu ada di Bontang, Balikpapan, kemudian kalau di Jawa Timur ada di Tuban, Gersik, Cepuk, kalau di Banten itu di Anyer Merak, Cilegon, Serang, Bojonegara. Kemudian untuk pengembangan ada di Balongan, Cilacap, dan Papua Barat. Nah, adik-adik, di Indonesia itu bahan baku petrokimia, jika ditelusuri ke hulu, asal-muasalnya itu hampir semuanya itu berasal dari minyak dan gas bumi. Nah, kalau minyak digunakan untuk BBM, itu sekitar 81 persen digunakan untuk BBM, nilainya itu sekitar 500 miliar USD. Sementara minyak dan turunannya yang dipakai, untuk industri petrokimia itu hanya sekitar 5 persen, tapi nilainya itu sedikit lebih besar dibandingkan BBM, yaitu sekitar 527 miliar USD. Ini artinya apa? Ini artinya industri petrokimia itu menghasilkan nilai tambah yang sangat tinggi. dibandingkan jika minyak itu dikonversi menjadi BBM. Nah, memang kedua-duanya penting. Artinya BBM juga penting untuk bahan bakar, mobilisasi penduduk, backbone ekonomi suatu negara, ketahanan energi suatu negara, namun petrokimia memberikan nilai tambah yang sangat tinggi. Nah, berikutnya, adik-adik, kalau kita bicara petrokimia, itu tidak lepas dari plastik. Nah, plastik itu salah satu bentuk atau contoh dari polimer. Nah, jadi kalau kita bicara plastik, pasti kita bicara polimer. Nah, kalau kita bicara polimer, itu tidak hanya plastik, tapi plastik sudah pasti polimer. Nah, contoh material lain, contoh material polimer lainnya, selain plastik, itu ada elastomer, karet, kemudian ada coating, kemudian fiber. Nah, plastik saat ini sudah menjadi bagian, tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Nah, ini ilustrasi betapa banyak sekali barang-barang atau produk yang terbuat dari plastik yang melekat pada tubuh manusia dan berada di sekitar manusia. Jadi, manusia modern saat ini tidak bisa lepas dari plastik. Mulai dari dia bangun tidur, sampai dia tidur lagi, itu banyak sekali produk plastik yang melekat di tubuhnya dan ada di sekitar. Nah, slide ini menunjukkan perbedaan yang kontras antara kehidupan manusia modern saat ini yang dilengkapi dengan berbagai macam produk yang terbuat dari plastik, yang sebelah kiri, sementara yang di sebelah kanan, seandainya saat ini plastik belum ditemukan dan diproduksi secara komersial atau masal. Nah, jelas terlihat di sini bahwa kenyamanan, kenyamanan hidup manusia modern akan berkurang banyak bila plastik saat ini belum ditemukan atau belum bisa diproduksi secara masal. Nah, kenapa plastik itu banyak digunakan dan dekat sekali dengan kehidupan manusia modern? Nah, itu disebabkan karena plastik memiliki beberapa keunggulan. Yang paling utama tentu saja karena sifatnya yang ringan. Kemudian, umur produknya yang relatif, panjang, kemudian, anti-korosi, kemudian, tahan terhadap benturan, kemudian, sebagian plastik itu jernih, kemudian, konsumsi bahan bakar selama proses atau konsumsi energi selama proses pembuatan plastik itu relatif rendah. Dan yang tidak kalah penting adalah ongkos produksi untuk membuat plastik atau barang-barang yang terbuat dari plastik itu relatif rendah. Nah, inilah beberapa alasan yang menjadi kelebihan plastik dibandingkan material lain sehingga aplikasinya sangat luas dan sangat dekat dengan kehidupan manusia saat ini. Nah, kalau kita lihat konsumsi plastik di dunia itu trennya itu terus menarik, terus naik atau bertambah, menanjak. Nah, ini sekali lagi bukti bahwa plastik itu dibutuhkan oleh manusia. Nah, berikutnya adalah masih konsumsi plastik di dunia berdasarkan aplikasi. Nah, plastik aplikasi terbesarnya itu untuk packaging atau kemasan. Nah, selain itu plastik juga digunakan di industri elektronik, otomotif maupun konstruksi. Nah, berikutnya perbandingan konsumsi plastik di berbagai negara. Nah, kalau kita lihat Indonesia yang paling bawah itu di kotak merah konsumsi plastik per kapita negara kita itu relatif rendah. jangankan di dunia di tingkat ASEAN saja konsumsi plastik per kapita Indonesia itu masih relatif rendah. Nah, sebagian ahli ekonomi itu mengatakan bahwa konsumsi per kapita plastik suatu negara itu merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Ya, jadi kalau konsumsi plastiknya itu tinggi nah, kemungkinan besar negara tersebut itu ekonominya maju. Nah, ini artinya artinya apa selain mencerminkan status kemajuan suatu negara kalau kita lihat dari opportunity kesempatan untuk tumbuh atau berkembang dengan konsumsi per kapita plastik yang masih relatif rendah artinya di Indonesia itu prospek tumbuhnya industri petrokimia konsumsi plastik itu cerah ya sehingga menarik bagi para investor nah, memang industri petrokimia itu termasuk industri yang padat modal ya, bukan padat padat karya tapi padat modal nilai investasinya itu tinggi ya ordenya itu triliunan rupiah nah, berikutnya konsumsi plastik di Indonesia meskipun dia relatif rendah dibandingkan negara-negara lain baik di regional ASEAN maupun di dunia tapi trennya dari tahun ke tahun itu cenderung naik nah, seperti yang sudah disampaikan karena konsumsi per kapita plastiknya Indonesia masih relatif rendah sehingga opportunity atau kesempatan untuk tumbuh itu lebih besar nah, berikutnya adalah posisi supply and demand ya bahan baku plastik atau produk petrokimia di Indonesia nah, adik-adik industri petrokimia yang menghasilkan bahan baku plastik di Indonesia itu mulai lahir sekitar akhir 1980 atau awal 1990 nah karena penduduk Indonesia itu banyak ya, sekitar urutan nomor 4 atau nomor 5 di dunia dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa saat ini itu kan membutuhkan makanan dan minuman agar bisa mempertahankan hidup dan beraktifitas sehari-hari nah makanan minuman itu membutuhkan kemasan atau packaging nah disitulah plastik berperan tadi di awal sudah disampaikan bahwa aplikasi terbesar plastik mayoritas itu untuk packaging atau kemasan makanan minuman terutama nah sejak kelahirannya di akhir 1980 atau awal 1990 suplai dengan demand bahan baku plastik di Indonesia itu selalu tidak seimbang dimana demand atau kebutuhan selalu lebih besar dibandingkan supply atau kemampuan produksi dalamnya nah karena demand selalu lebih besar dibandingkan supply maka ada gap defisiensi atau kekurangan bahan baku plastik nah kekurangan bahan baku plastik untuk industri di dalam negeri itu ditutupi dengan cara import dari luar nah secara umum kemampuan supply produsen bahan baku plastik di Indonesia itu hanya mampu memenuhi setengah atau separoh dari kebutuhan bahan baku plastik di Indonesia 50% lagi terpaksa harus di import nah pemerintah itu merangsang industri investor dalam negeri maupun investor asing agar mau menanamkan modalnya di dalam negeri untuk membangun industri petrokimia tambahan agar Indonesia suasembada produk petrokimia nah kalau Indonesia atau negara kita mampu suasembada produk petrokimia maka banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh oleh negara ini diantaranya menciptakan lapangan kerja bagi putra-putri bangsa sendiri kemudian yang kedua menghindari larinya devisa negara ke luar kemudian yang ketiga tingkat kandungan dalam negeri produk-produk plastik itu meningkat sehingga kita bisa menjadi raja di negeri sendiri yang keempat efek bola salju untuk menggerakkan ekonomi nasional serta banyak lagi keuntungan bila Indonesia mampu suasembada memenuhi produk-produk petrokimianya termasuk bahan baku plastik nah nilai impor 50% dari kebutuhan produk-produk petrokimia Indonesia itu sekitar 7 miliar US dolar per tahun nah adik-adik kalau tadi sesi pertama kita berbicara tentang industri petrokimia secara umum di Indonesia berikutnya kita berkenalan dengan PT Candra AC Petrochemical sebagai salah satu perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia saat ini kita saksikan video company profile Candra AC when it comes to progress no one is more committed than us we are dedicated to become a growth partner to our stakeholders and build meaningful partnership we believe in enhancing the quality of life through our products used in every aspect of our daily lives our presence in life is everywhere ensuring the future to be more advanced we ensure that our quality of work is of the highest standards devoted to achieve the best results in everything we do integrity safety teamwork accountability and respect are our foundations we believe in creating shared values across all ecosystem to serve as a catalyst of progress with our long history being Indonesia's leader in petrochemical industry we are proud to contribute to Indonesia's economic growth affirm our commitment to people planet and profit we work together with all partners to contribute to communities and provide solutions we stand true to our promise to our people and the communities we live in with over than 2,000 dedicated staff we are committed to building businesses uplifting people and progressing Indonesia ya itu tadi video singkat company profile dari PT Chandra Asri kita lanjutkan nah adik-adik masih sekilas company profile PT Chandra Asri Petrochemical nah PT Chandra Asri Petrochemical ini perusahaan domestik ya adik-adik namun demikian di dalamnya sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing seperti Siam Semen Group SCG Thailand kemudian Thai Oil Thailand dan yang lainnya namun demikian saham mayoritasnya masih dimiliki oleh Barito Pacific Group yang dimiliki oleh Bapak Rayogo Pangestu PT Chandra Asri memiliki visi ingin menjadi perusahaan kimia serta penyedia solusi infrastruktur terkemuka di Indonesia Chandra Asri memiliki nilai-nilai perusahaan yang disingkat dengan I-Star akronim Dali Integrity Safety Teamwork Accountability dan Respect jumlah karyawan Chandra Asri kurang lebih sekitar 2.000 orang lokasi kantor pusatnya di Wismabarito Pacific di Slipi Palmerah Jakarta Barat Chandra Asri memiliki 2 lokasi plan atau pabrik kedua-duanya di Banten yang pertama di Anyer Cilegon Banten dan yang kedua di Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten Nah berikutnya adalah milestone atau track record perjalanan dari Chandra Asri Nah Chandra Asri itu lahir sekitar tahun 1990 awal dimana berdiri PT Tripolita Indonesia TBK yang memproduksi biji plastik polipropilen Nah kemudian pada tahun 1995 lahirlah PT Chandra Asri Petrochemical Complex CAPCX Kemudian pada tahun 2007 CAPCX itu mengakuisisi PT Styren Mono Indonesia atau SMI kemudian pada tahun 2011 awal 1 Januari 2011 PT Chandra Asri dan SMI itu digabung di Lebur atau bahasa lainnya adalah di merger dengan PT Tripolita Indonesia kemudian menggunakan nama baru baru yaitu PT Chandra Asri Petrochemical TBK disingkat CHP atau CAP sampai dengan sekarang kemudian kemudian di tahun yang sama 2011 itu Siam Semen Group Thailand membeli sebagian saham PT Chandra Asri Petrochemical TBK itu sekitar 30% kemudian kemudian pada tahun 2013 Chandra Asri membentuk perusahaan patungan dengan Michelang Perancis untuk membangun suatu pabrik karet sintetik SDR nah nama perusahaannya adalah SRI PT Sintetik Rubber Indonesia Nah kita tahu Michelang atau orang Indonesia biasa menyebut Michelin itu produsen ban berkualitas tinggi Michelin biasa dipakai di mobil Formula One atau ban pesawat terbang kemudian pada tahun 2020 Chandra Asri membangun pabrik B1 MTBI B1 itu akronim dari Buten1 MTBI itu kependekan dari methyl tersiel butyl ether nah fungsi utama dari MTBI ini sebagai oktan booster nah ini lokasi PT Chandra Asi Petrokimia ada dua lokasi ada dua lokasi yang pertama di Anyer Cilegon Banten di pinggir laut nah disitu ada olevin kompleks serta pabrik polipropilen kemudian lokasi yang kedua itu di Pulau Ampel Kabupaten Serang Banten itu pabrik styren monomer berikutnya ini alur proses produksi Chandra Asri secara umum nah Chandra Asri bisnisnya saat ini untuk petrokimia itu dimulai dari napta cracker yang di tengah ke kanan nah sementara kalau untuk yang di sebelah kiri itu upstream atau hulu dari petrokimia yang di luar bisnis Chandra Asri Satu jadi seperti yang telah disampaikan di Indonesia kalau kita telusuri asal-muasal bahan bakunya yaitu dari minyak bumi dan gas atau migas jadi minyak itu dan gas dieksplorasi kemudian masuk ke refinery disitu ada kilang minyak dipisahkan berdasarkan perbedaan titik-tidik vaksinasi lalu refinery akan menghasilkan beberapa produk seperti minyak tanah bbm bensin napta lpg kondensat nah napta merupakan bahan baku utama bagi Chandra Asri selain napta Chandra Asri juga bisa menggunakan lpg maupun kondensat pertamina itu menghasilkan napta namun seluruhnya digunakan untuk keperluan pertamina sendiri sebagian besar napta diproses kembali untuk menghasilkan bbm bahan bakar minyak untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia sehingga Chandra Asri tidak kebagian napta nah Chandra Asri terpaksa harus mengimpor napta untuk kebutuhan produksinya nah napta tersebut diproses di unit produksi yang disebut dengan napta cracker prinsipnya adalah napta itu rantai hidrokarbon lalu dengan bantuan katalis kemudian pada temperatur dan tekanan tertentu rantai hidrokarbon itu terputus-putus terfragmentasi menjadi spesies hidrokarbon yang lebih kecil seperti etilen propilen pygas atau pyrolysis gas serta mixipor atau campuran C4 nah etilen itu bisa diproses menjadi polyethilen dan produk-produk lainnya kemudian propilen itu bisa diproses dipolimerisasi menjadi polimer polypropilen sementara untuk pyrolysis gas saat ini diekspor seluruhnya oleh candra asri ke luar negeri kemudian untuk campuran C4 itu bisa diproses lebih lanjut menjadi butadien dan rafinatuan butadien itu bisa direaksikan dengan styren monomer menjadi SBR kemudian rafinatuan bisa diproses lebih lanjut menjadi butenuan dan MPBI nah adik-adik sekalian jadi bisnisnya candra asri untuk petrokimia saat ini itu mulai dari naptakreker yang di tengah ke kanan nah ini gambaran skematik kompleks petrokimia PT candra asri dimana ada naptakreker disana menggunakan teknologi lumus dari Amerika Serikat kemudian ada pabrik polipropylen menggunakan teknologi Unipol dari Grace Amerika Serikat kemudian ada pabrik polietilen yang menggunakan dua jenis teknologi yang pertama Unipol PE dari Univation dan yang kedua adalah Soadenco Jepang untuk primodal high density polyethylene kapasitas ethylene sandra asri sekitar 900 ribu ton per tahun lalu propylennya 490 ribu ton per tahun pirolisis gasnya 400 ribu ton per tahun kemudian campuran C4-nya sekitar 300 ribu ton per tahun lalu kapasitas poliethylennya sekitar 736 ribu ton per tahun kapasitas polipropylen sekitar 590 ribu ton per tahun kemudian styrene monomer 340 ribu ton per tahun lalu butadien 137 ribu ton per tahun nah sekarang kita lihat penampakan dari setiap plan atau pabrik yang pertama adalah olevin plan atau nata cracker menggunakan teknologi lumus dan KBR kapasitasnya 900 ribu ton per tahun nah pabrik olevin ini akan tampak sangat indah bermandikan cahaya ketika kita menyaksikannya di malam hari berikutnya adalah penampakan dari pabrik poliethylen canda asri terdiri dari 3 rangkaian proses atau 3 train 3 production line istilahnya yang pertama itu UCC1 Unipol line 1 untuk memproduksi HDPE maupun LLDPE namun untuk saat ini untuk line production line 1 itu didedikasikan hanya untuk memproduksi HDPE kemudian production line yang kedua teknologinya sama Unipol PE juga dari Univation hanya kapasitasnya lebih besar kalau yang UCC1 itu kapasitasnya 200 ribu ton per tahun kalau untuk UCC2 itu 400 ribu ton per tahun nah line yang kedua juga pada dasarnya bisa dipakai untuk memproduksi HDPE maupun LLDPE namun saat ini didedikasikan hanya untuk memproduksi jenis LLDPE Linear Low Density Podiatif nah production line yang ketiga adalah HDPE Bimodal Soadenco Jepang kapasitasnya sekitar 136 ribu ton per tahun nah berikutnya adalah penampakan pabrik polipropylen Sandra Asri kapasitasnya 590 ribu ton per tahun sama seperti PE ada 3 production line 3 train train 1 train 2 train 3 teknologinya Unipol PP dari Grace nah pabrik polipropylen atau disingkat PP Sandra Asri mampu memproduksi 3 jenis polipropylen yang pertama polipropylen homopolymer yang kedua random popolymer dan yang ketiga impact atau block popolymer nah yang berikutnya adalah pabrik monomer styren atau styren monomer lokasinya di pulau ampel pojonegara kabupaten serang banten ada dua production line teknologinya adalah mobil bejer dan teknologi kapasitasnya setahun 340 ribu ton berikutnya adalah penampakan pabrik butadien teknologi yang dipakai adalah lumus BASF kapasitasnya 137 ribu ton per tahun nah butadien ini merupakan bahan baku untuk membuat karet sintetis SDR nah berikutnya adalah penampakan dari pabrik buten1 methyl tertier butyl ether atau disingkat B1 MTDE nah ini penampakan pabrik Chandra Asri yang lokasinya di Anyer Cilegon Banten dia di pinggir laut karena industri atau kompleks petrokimia sebesar ini itu membutuhkan air ya untuk berbagai keperluan seperti tempat bersandarnya kapal tanker yang mengirim bahan baku seperti napta kemudian air juga digunakan sebagai media penyerap kalor reaksi karena reaksi polimerisasi itu pada umumnya bersifat eksotermik sehingga kalor reaksi yang dihasilkan itu perlu diserap nah diserap oleh air karena air itu memiliki kapasitas kalor yang relatif besar nah berikutnya tadi udah disinggung bahwa Chandra Asri itu berpatungan dengan Michelin Perancis membentuk suatu perusahaan joint venture perusahaan patungan yang diberi nama PT Synthetic Rubber Indonesia disingkat SRI nah investasinya itu sekitar 450 juta US dollar kemudian sudah beroperasi sejak quarter 3 2018 sampai dengan saat ini nah produknya adalah SBR Styren Butadian Rubber yaitu karas sintetik bahan baku untuk membuat ban berkualitas tinggi contohnya untuk F1 ban untuk mobil-mobil Formula 1 ban untuk pesawat terbang nah Naptac Cracker salah satu produknya tadi disebutkan Ethylane nah Ethylane itu sebagian dipakai sendiri oleh Canda Asri kemudian sebagiannya itu dijual ke perusahaan lain di sekitar pabrik Canda Asri nah berikutnya adalah Styren Monomer ya PT SMI itu menghasilkan monomer Styren yang merupakan intermediate chemical yang bisa dipakai untuk membuat chemical atau produk-produk bahan kimia lainnya seperti polistiren dan lain-lain kemudian sebagian Ethylane juga itu dijual ke perusahaan tangga yang relatif dekat yaitu Asalimas chemical nah Ethylane nanti dibutuhkan untuk menjalankan pabrik EDC kemudian EDC ini diproses menjadi VCM vinyl chloride monomer yang bila dipolimerisasikan menghasilkan polimer PVC poli vinyl chloride nah poli vinyl chloride ini bahan baku utama untuk pipa kemudian construction dan lain-lain berikutnya profilene profilene juga sebagian besar digunakan sendiri oleh centra asli untuk membuat polimer polipropilene namun demikian profilene juga bisa dijadikan sebagai intermediate chemical yang dibutuhkan untuk membuat produk-produk petrokimia lainnya kemudian output dari naphtak rekeri yang lain adalah PAIGAS disingkat atau akronim dari pyrolisis gas serta kegunaan nah saat ini PAIGAS yang dihasilkan oleh centra asli itu di ekspor ya keluar nah sebetulnya pyrolisis gas atau PAIGAS ini bisa diproses ya lebih lanjut menjadi produk-produk petrokimia lainnya nah biasanya PAIGAS ini dibutuhkan di kompleks aromatik nah kalau candra asli kan kompleks olevin nah kalau yang di tuban jawa timur itu kompleks aromatik jadi pyrolisis gas itu bisa digunakan sebagai intermediate chemical untuk industri aromatik nah pyrolisis gas itu bisa dipakai untuk sebagai intermediate nah nanti intermediate tersebut jika diproses lebih lanjut bisa menjadi end product ya misalnya kalau di farmasi itu bisa kalau di petrokimia yang lain bisa untuk menghasilkan silen parasilen kemudian parasilen diproses jadi PTA purified tereptalic acid kemudian PTA itu untuk tekstil bisa juga untuk membuat PET nah PET itu bisa dipakai untuk kemasan botol bisa juga dipakai untuk tekstil nah adik-adik jadi candra asri itu terus tumbuh dan berkembang ekspansi bisa dilihat disini dari tahun ke tahun kapasitas produksi total candra asri itu terus meningkat kenapa karena di awal tadi sudah disebutkan penduduk Indonesia itu banyak 280 juta jiwa membutuhkan berbagai macam produk yang terbuat dari plastik seperti kemasan makanan minuman kemudian otomotif infrastruktur medical kesehatan dan lain-lain kemudian kemampuan produksi atau kapasitas produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi setengah dari kebutuhan rakyat Indonesia sehingga 50%-nya terpaksa diimpor nah candra asri itu ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara agar Indonesia itu suatu saat mampu suasembada produk petrokimia sehingga kita lihat dari tahun ke tahun grafik kapasitas produksi candra asri itu terus tumbuh terus meningkat nah sekarang kita masuk ke produk kita bahas polyethylene nah polyethylene itu secara komersial pada umumnya ada tiga jenis ada LDPE low density polyethylene ada LLDPE linear low density polyethylene dan ada HDPE high density polyethylene nah perbedaan utama dari ketiga jenis polyethylene ini terletak pada kerapatan atau density nya nah kalau LDPE itu density nya rendah sementara kalau HDPE itu density nya tinggi nah karena density nya yang berbeda ini maka nanti sifat-sifatnya pun akan berbeda nah kalau saya ditanya Pak Ishan dari ketiga jenis polyethylene ini mana yang paling bagus itu jawabannya semuanya bagus dan bermanfaat tergantung dari produk apa yang ingin kita buat nah ini adalah contoh-contoh produk akhir yang terbuat dari plastik yang biasanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari jadi LLDPE itu untuk aplikasi film bisa dipakai untuk kemasan 25 kg kemudian casting film kemudian bisa juga untuk kemasan beras kemudian untuk keperluan pertanian berikutnya masih LLDPE itu bisa juga dipakai untuk carrier master batch kemudian bisa dipakai untuk membuat tanky air atau tandon air lalu bisa juga dipakai untuk insulasi kabel bertekanan rendah kalau tadi contoh produk-produk yang terbuat dari LLDPE berikutnya adalah contoh-contoh produk yang terbuat dari HDPE High Density Polyethylene beberapa diantaranya tambang plastik kemudian terpal lalu kantong keresek kemudian pipa plastik lalu botol dan jerigen plastik dengan berbagai bentuk dan ukuran nah kalau tadi polyethylene berikutnya kita masuk ke polypropylene apa aplikasi polypropylene kita mulai dari polypropylene homopolymer aplikasi film nah ini hampir semuanya atau mayoritas itu aplikasinya adalah packaging atau kemasan ya kemasan untuk makanan ya berupa snack beras dan lain-lain lalu berikutnya masih PP homoponimer ya untuk thermoforming itu aplikasinya itu untuk gelas plastik untuk air mineral maupun air yang memiliki cita rasa bisa juga dipakai untuk lembaran plastik sheet yang dipakai sebagai penutup pagar rumah orang awam menyebutnya itu fiber masih PP homoponimer bisa dipakai untuk karung kemasan 25 kg kemudian bisa dipakai untuk membuat tambang plastik karpet sedotan maupun terpal atau tarpaulin masih PP homopolymer aplikasinya itu untuk berbagai perlengkapan rumah tangga atau housewares kemudian tutup botol mainan anak-anak maupun perlengkapan rumah tangga dan packaging ya kemasan makanan contohnya seperti tin wall polypropylene injection body itu dipakai untuk tin wall packaging atau kemasan untuk makanan nah kemasan tin wall ini mengalami booming ketika masih merebak pandemi COVID-19 dimana orang masyarakat waktu itu tidak diizinkan untuk dine in makan di tempat sehingga orang atau masyarakat itu stay di rumah namun agar mereka tetap bisa makan dan minum mereka biasanya membeli makanan minuman via aplikasi online nah kalau kita perhatikan kemasan makanan untuk aplikasi online itu itu menggunakan tin wall masih polipropylen homopolymer untuk aplikasi non-movement ini aplikasinya medis hygiene ya contohnya penutup kepala kemudian masker 3 atau 4 lapis kemudian pakaian medis lalu untuk popok atau pampers baik untuk bayi orang lanjut usia maupun orang sakit berikutnya polipropylen berjenis random copolymer nah itu dipakai untuk kemasan makanan ya kalau saya boleh memberikan contoh merek itu tupperware tulipware dan sejenisnya yaitu menggunakan biji plastik polipropylen random copolymer jadi ini packaging lalu aplikasi lainnya adalah horsewares pelengkapan rumah tangga lalu aplikasi medis juga ada yaitu searing atau suntikan biasanya dipakai untuk vaksinasi nah berikutnya adalah polipropylen tipe blok atau impact copolymer nah aplikasinya untuk horsewares ya misalnya kursi plastik kemudian untuk ember cat berbagai ukuran ada yang galon 4-5 kg ada juga yang 20-25 kg kemudian aplikasi lainnya adalah mainan anak-anak atau toys kemudian yang terakhir komponen otomotif baik roda 2 roda 4 maupun lebih nah ini beberapa produk plastik yang terbuat dari biji plastik produksi canda asri masker 3 atau 4 lapis kemudian batang swab untuk antigen atau PCR kemudian suntikan untuk vaksinasi kemudian coolbox baik untuk keperluan minuman dingin olahraga maupun untuk menyimpan vaksin kemudian tinwall untuk takeaway food kemudian tutup botol untuk pencuci larutan pencuci tangan kemudian pipa HDPE untuk menyalurkan air bersih maupun gas kemudian komponen otomotif roda 2 roda 4 mungkin lebih kemudian untuk hygiene pampers atau popok lalu dudukan floating solar cell atau photovoltaik kemudian kemasan fleksibel packaging seperti standing porch atau istilah awamnya adalah refill ya baik itu refill sabun refill minyak goreng dan lain nah nah canda asri itu sudah menjual sebagian produk biji plastik PP block atau impact komponer untuk aplikasi komponen otomotif nah sejak tahun 2011 2011 itu beberapa komponen plastik baik untuk motor maupun mobil tanah air itu menggunakan biji plastik buatan canda asri jadi jadi kalau kita menggunakan mobil-mobil Toyota kemudian Honda motor Honda motor Yamaha itu komponen-komponen plastiknya itu biji plastiknya diproduksi oleh canda asri lalu ketika mengoperasikan pabrik petrokimia yang sangat luas dan besar itu disupport oleh bagian quality control atau QC kemudian research and development atau lead bank penelitian dan pengembangan serta bagian dari technical sales atau technical support nah kalau bagian QC itu tugas utamanya adalah melakukan pengetesan pengujian baik itu bahan baku produk antara maupun produk akhir sebelum dijual ke customer canda asri kalau R&D itu tugas pokoknya melakukan penelitian dan pengembangan sementara technical support itu membantu pelanggan atau customer canda asri agar mereka bisa menggunakan atau memproses biji plastik yang dihasilkan oleh canda asri menjadi berbagai macam produk plastik yang bermanfaat nah canda asri juga dilengkapi oleh beberapa lab yang di dalamnya banyak sekali berisi alat-alat laboratorium yang sofistik nah adik-adik canda asri itu sudah tersertifikasi dan menerapkan berbagai macam sistem manajemen contohnya ISO 9001 2015 itu sistem manajemen motor SMM kemudian ISO 14001 itu sistem manajemen lingkungan kemudian SMK3 lalu OHSAS kemudian Responsible Care lalu ISO 5001 tentang sistem manajemen energi kemudian ISO 26.000 tentang tanggung jawab sosial nah ini beberapa penghargaan yang telah diterima oleh canda asri cukup banyak penghargaannya seperti di list di sini nah ini hanya sebagian saja dari penghargaan yang sudah diterima oleh perusahaan nah berikutnya kita menyinggung sedikit tentang aspek environment atau lingkungan jadi canda asri itu sangat concern sekali terhadap isu-isu lingkungan atau environment bahkan tidak hanya environment tapi lebih luas dari itu yaitu sustainability atau orang menyebutnya ESG nah beberapa banyak program yang sudah dijalankan oleh canda asri sebagai bentuk tanggung jawab canda asri dalam hal memelihara atau melindungi kelestarian lingkungan beberapa contoh program yang sedang dan sudah dilakukan dan akan terus dilakukan adalah efisiensi pemakaian energi lalu menerapkan prinsip 3R reduce reuse recycle kemudian memanfaatkan energi baru dan terbarukan EBT seperti solar cell kemudian menggunakan kendaraan listrik untuk bus jemputan karyawan maupun sebagian kendaraan operasional perusahaan nah ini contoh bagaimana canda asri itu menerapkan EBT energi baru terbarukan contohnya adalah PV fotovoltaik atau sel surya dimana nanti energi listrik yang dihasilkan itu dipakai untuk berbagai keperluan seperti penerangan ruangan kemudian untuk menjalankan alat-alat yang relatif kecil nah kemudian canda asri juga mengandung paham sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular dulu itu dunia itu mengandung paham linear ekonomi dimana intinya manusia itu membutuhkan bahan baku serta energi kemudian dipakai untuk membuat suatu produk produk tersebut dipakai oleh masyarakat lalu jika sudah tidak dipakai itu dibuang sebagai sampah nah sekarang itu trend di dunia termasuk canda asri itu sudah switch berpindah dari linear ekonomi ke sirkular ekonomi untuk meminimalkan terbentuknya waste atau sampah nah ini salah satu program andalan dari sirkular ekonomi canda asri dimana sampah-sampah kantong kresek yang sudah dicaca itu bisa ditambahkan ke dalam aspal konvensional sekitar 5% nah kemudian nanti digelar ya untuk membangun jalan nah berdasarkan penelitian lidbanknya kementerian PUPR aspal plastik ini yaitu aspal konvensional yang mengandung sekitar 5% sampah plastik itu memiliki banyak kelebihan ya dibandingkan aspal konvensional burni nah canda asri sudah berkontribusi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah serta perusahaan lainnya seperti sinar mas slain untuk menggelar aspal plastik yang memiliki beberapa kelebihan dibandingkan aspal konvensional yang beri nah berikutnya adalah program pengelolaan sampah plastik secara terintegrasi atau end-to-end plastik management dimana canda asri memberdayakan masyarakat sekitar agar masyarakat itu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memilah sampah sejak awal ya dari rumah masing-masing kemudian nanti ketika ditransport itu juga tetap terpilah nah lalu nanti memudahkan pihak lain untuk memanfaatkan sampah plastik itu untuk berbagai keperluan sehingga terciptalah terciptalah ekosistem sirkular ekonomi nah kita masuk ke bagian yang ketiga dari sharing session ini yaitu perkembangan terbaru ya di canda asri nah adik-adik sekalian tadi di awal sudah diceritakan bahwa canda asri lahir sekitar tahun 1900 1992 atau awal 1990 dengan beroperasinya PT Tripolita Indonesia dan sudah berkembang berekspansi sampai dengan sekarang dan canda asri sejak sekitar dua tahun lalu itu sudah berencana untuk membangun kompleks petrokimia yang kedua ya dimana lokasinya lokasinya di Anyer Cilegon Banten jadi di sebelah dan di belakang kompleks petrokimia existing yang pertama nah kami menyebutnya yang existing itu kompleks petrokimia satu dan rencana membangun kompleks petrokimia yang baru itu kita namakan sebagai canda asri petrokimikal dua atau kompleks petrokimia yang kedua nah seandainya projek second kompleks ini sudah selesai dan dioperasikan maka secara umum kapasitas produk petrokimia canda asri itu akan meningkat menjadi dua kali lupa nah ini lokasi CAP1 first kompleks di Anyer Cilegon Banten sementara rencana second kompleks yaitu ada di sekeliling first kompleks yaitu di samping dan di belakang lokasinya sama di Anyer Cilegon Banten nah kemudian perkembangan terbaru dari canda asri canda asri itu selalu tumbuh berekspansi sehingga ukuran dan skala perusahaannya terus menjadi lebih besar nah sekarang canda asri bisnisnya tidak hanya petrokimia tapi kimia secara umum ya nah ini aksi-aksi korporasi dari canda asri yang sudah dilakukan yaitu mengakuisisi ya membeli sebagian saham anak perusahaan Krakatau Stil nah ada ada beberapa yang pertama adalah KTI Krakatau Tirta Industri ya yang menyediakan air bersih untuk berbagai keperluan masyarakat maupun industri itu saham nya sebagian sudah dibeli oleh canda asri kemudian anak usaha Krakatau Stil lainnya yang sebagian sahamnya sudah dibeli oleh canda asri yaitu KDL Krakatau Dayanistrik lalu yang lainnya adalah canda asri sudah membeli sebagian saham Krakatau Posko atau Krakatau Posko Energi ya nah untuk mengakuisisi KTI dan KDL itu canda asri sudah menggelontorkan dana sekitar 3 triliun rupiah sementara untuk membeli sebagian saham Krakatau Posko Energi itu canda asri sudah menggelontorkan dana investasi sekitar 200 juta USD jadi canda asri sekarang tidak hanya bergerak di petrokimia tapi juga industri kimia secara umum kemudian ke air kemudian ke listrik serta energi nah oleh karena itu visi canda asri itu sekitar tahun lalu itu sudah berubah yang tadinya ingin menjadi perusahaan petrokimia terkemuka di Indonesia tapi sekarang visinya lebih luas lagi ingin menjadi perusahaan kimia ya entah itu kimia dasar petrokimia tapi industri kimia secara umum serta penyedia infrastruktur ya solusi infrastruktur terkemuka di Indonesia nah solusi infrastruktur ini mencakup energi air bersih serta listrik nah berikutnya canda asri bekerja sama dengan INA itu mengembangkan atau ingin membangun produk atau pabrik kimia dasar yaitu kloralkali ya lokasinya nanti di kawasan industri krakatau steel dimana tanahnya itu sudah dibeli ya oleh anak usaha canda asri nah ini direncanakan dua tahun ke depan pabrik kloralkalinya akan selesai nah investasi yang rencananya digelontorkan untuk membangun pabrik kloralkali tersebut itu sebesar kurang lebih 1 miliar USD lokasinya di Cilegon oke terakhir adik-adik adalah summary key takeaway atau simpulan dari sharing yang disampaikan pada pagi hari ini yang pertama itu industri petrokimia merupakan tulang punggung bagi industri industri lainnya khususnya di Indonesia kemudian yang kedua sandra asri itu satu-satunya kompleks olevin terintegrasi di Indonesia saat ini yang sudah beroperasi lalu yang ketiga Indonesia masih masih menjadi net importer atau negara pengimpor produk-produk petrokimia karena kemampuan produksi total petrokimia dalam negeri hanya mampu menyediakan 50% saja dari kebutuhan domestik sisanya 50% itu terpaksa ditutupi dari import lalu kesimpulan yang keempat yang terakhir candra asri itu terus tumbuh berkembang melakukan ekspansi melalui cara akuisisi membeli saham sebagian atau seluruh perusahaan lain membangun pabrik baru meningkatkan kapasitas pabrik yang ada sekarang atau istilahnya the bottlenecking dan cara-cara yang lainnya oke demikian Bunila serta adik-adik mahasiswa sharing tentang industri petrokimia secara umum serta PT candra asri petrokimia TBK secara khusus saya kembalikan ke Ibu Nila sebagai host moderator dan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanya atau berdiskusi lebih lanjut tentang materi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran serta atensi yang telah diberikan mohon maaf bila ada kekurangan saya serahkan ke Bu Nila jika ada pertanyaan atau diskusi dipersilahkan terima kasih baik terima kasih banyak kepada Pak Ishan atas memaparannya yang lengkap dari ASAMPZ industri petrokimia dan terutama mungkin PT Candra Astri nah berikutnya adalah kita buka sesi pertanyaan ketika akan bertanya barangkali tadi ya sesuai dengan arahannya Pak Ishan mohon disampaikan siapa namanya kemudian nimunya boleh disebutkan dari jurusan mana serta pertanyaannya mangga kita ambil acungkan tangan saja barangkali jika ada yang bertanya halo apakah suara saya terdengar terdengar Bu Nila oh terdengar ya ini khawatir di mahasiswa terdengar atau tidak beberapa tadi sudah ada yang ingin bertanya boleh langsung saja barangkali ada Ali Muhammad Ali oke baik selamat pagi sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas silahkan terima kasih atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nasirul Ali dari Pemrodi Kimia Universitas Pertamina Angkatan 2023 2022 atau saat ini sedang dalam semester 3 pertanyaan ada tiga dan mungkin hanya pertanyaan sederhana untuk memuaskan rasa penasaran saya yang pertama itu tadi disebutkan kalau untuk dari Pertamina itu kan tidak menyuplai nafta lain untuk Sandra Asri yang mereka digunakan untuk keperluan mereka sendiri lalu dari manakah Sandra Asri mendapatkan nafta sebagai bahan baku utama untuk produk-produknya dan apakah Sandra Asri melakukan ekstradistilasi sendiri atau mengambil bahan dari alam secara langsung kemudian yang kedua terkait dengan lingkungan tadi sempat disebutkan kalau ada sempat ada terkait dengan yang saya ingin tanyakan adalah mungkin mengurangi limbah plastik di lingkungan dengan memilah sampah yang kita gunakan kalau kalau begitu bagaimana kriteria sampah yang baik apakah misalkan sampah botol plastik minuman apakah harus bersih dari minumannya atau misal bekas mak kelele atau apakah perlu dibersihkan atau bagaimana kemudian yang terakhir terkait ambisi dari Chandra Asri ini tadi sempat disebutkan kalau akan mengekspansi sebagai pabrik kimia secara keseluruhan nah apakah memungkinkan untuk Chandra Asri berperan sebagai supplier bahan kimia di Indonesia yang tentunya ini mungkin akan sangat menguntungkan bagi bagi pengguna bahan kimia di Indonesia dan kira-kira seberapa seberapa lama target tersebut dapat tercapai mungkin di segian terima kasih ini Pak diborong pertanyaan ya Pak iya baik mohon izin saya langsung menjawab saja agar momentumnya tidak hilang dan supaya tidak lupa juga Mas Ali terima kasih atas tiga pertanyaannya yang sangat baik pertanyaan pertama dari mana Chandra Asri mendapatkan napta sebagai bahan baku utama karena dari dalam negeri itu sangat sulit didapat jawabannya dari luar negeri import bisa dari mana saja Mas Ali tapi sebagian besar itu dari Timur Tengah atau Middle East kita tahu kan Timur Tengah diberi anugerah kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang sangat melimpah sehingga Chandra Asri sebagian besar napta itu diperoleh dengan cara mengimport atau membelinya dari Timur Tengah tidak menutup kemungkinan jika ada napta yang berasal misalnya dari Amerika Rusia jika memang ada dan kualitasnya itu sesuai dan harganya pun kompetitif itu tidak menutup kemungkinan kemudian pertanyaan yang kedua aspek lingkungan apa kriteria sampah plastik yang baik jadi Mas Ali kriteria sampah yang kriteria sampah plastik yang baik tentu saja tadi sudah disebutkan oleh Mas Ali sendiri misalnya sudah terpilah sejak dari awal ya jadi sudah terpilah sejak dari awal kemudian bersih itulah dua kriteria utama dari sampah plastik yang baik siapa yang perlu melakukan itu kita semua jadi misalnya memilah siapa yang harus memilah sampah plastik kita kita mulai dari diri sendiri kita mulai dari unit masyarakat terkecil yaitu keluarga jadi kalau di rumah ya sebaiknya kita sudah menyediakan tempat sampah lebih dari satu sesuai dengan jenisnya misalnya ada organik inorganik atau kalau yang lebih lengkap lagi ada yang logam kaca kertas plastik gitu ya nah lalu yang kedua ini tanggung jawab pihak pemerintah ya yaitu mengambil sampah dari rumah tangga yang sudah terpilah lalu mentransport membawanya ke fasilitas pengolahan sampah ya TPA nah nanti di TPA juga yang sudah terpilah ya sebaiknya tetap terpilah nah jangan sampai dari rumah tangga sudah terpilah ketika diangkut dengan truk misalnya bercampur lagi nah itu menjadi kurang efektif ya nah kemudian nanti sampah itu juga apa namanya memiliki nilai ekonomi sebagai bukti sebagian saudara kita ada yang berprofesi sebagai pemulung pemulung sampah nah itulah bukti bahwa sampah termasuk sampah plastik di dalamnya itu memiliki nilai ekonomi dia memiliki multiplier effect menciptakan lapangan kerja kemudian bisa apa namanya menghasilkan pendapatan bagi sebagian saudara kita nah nanti apabila sampah plastik itu kotor ya atau belum terpilah nah saudara-saudara kita pemulung itu yang akan melakukan pemilahan ya kemudian mencuci sampah tersebut agar bersih kemudian biasanya dicacah ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil kemudian diekstrusi ulang menjadi biji plastik kembali yang tentu saja kualitasnya lebih rendah nah biji plastik yang berasal dari sampah plastik yang sudah dipilah dan sudah dibersihkan dan sudah diproses itu bisa digunakan kembali sebagai bahan campuran maupun bahan baku utama untuk membuat produk-produk plastik lainnya yang tentu saja kualitasnya lebih rendah dibandingkan biji plastik yang virgin buatan pabrik petrokin jadi disitu ada prinsip 3R reuse recycle kemudian ada prinsip-prinsip circular ekonomi di dalam kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai rencana bisnis Chandra Asri atau bahasanya Mas Ali tadi ambisi Chandra Asri bahan kimia apakah Chandra Asri bisa menjadi supplier bahan kimia di Indonesia tentu saja kalau kita bicara bahan kimia itu skalanya sangat luas kalau kita ditanya berapa sih bahan kimia yang sudah dikenal oleh manusia sulit ya menghitungnya mungkin sudah ada ribuan kali nah Chandra Asri saat ini produk utamanya adalah petrokimia tapi sekarang sedang tumbuh berekspansi ke industri kimia dasar seperti kloralkali lalu juga intasuktur air listrik energi nah kalau misalnya pabrik kimia dasarnya itu sudah jadi seperti kloralkali tentu saja Chandra Asri semakin mengukuhkan perannya sebagai supplier produk-produk petrokimia serta supplier atau vendor penyedia produk-produk kimia dasar seperti klor alkali nah industri dalam negeri itu sangat diharapkan dan dianjurkan oleh pemerintah kenapa karena multiplier efeknya atau efek bola saljunya yang sangat besar ya jadi kalau apa banyak investor membangun pabrik di dalam negeri maka efeknya itu sangat besar efek bola saljunya di awal saya sempat singgung yaitu apa menciptakan lapangan kerja bagi putra-putri Indonesia kemudian menggerakkan roda ekonomi nasional kemudian meningkatkan TKDN tingkat kandungan atau komponen dalam negeri kemudian devisa negara kita itu tetap ada di dalam negeri tidak keluar keluar negeri dan lain sebagainya itu mas Ali jawaban saya mudah-mudahan bisa menjawab kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut ada hal yang dianggap kurang jelas dipersilakan atau ada penanyaan berikutnya juga dipersilakan terima kasih oke baik pak mungkin sedikit lagi tadi kira-kira di tahun berapa Sandra Asri ini menjadi supplier utama untuk ya mungkin yang kimia dasarnya itu itu kira-kira di tahun berapa pak untuk Sandra ya untuk pabrik kimia dasarnya seperti keluar alkali itu kalau segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan lancar mohon doa restunya itu sekitar dua tahun mas Ali dua tahun dari sekarang ya dua sampai dua setengah tahun atau dua sampai tiga tahun jadi diperkirakan berarti 2026 ya mas Ali sudah bisa beroperasi pabrik keluar alkali oke baik pak terima kasih atas jawabannya ya sama-sama waktunya tepat ya dirimu 2022 angkatan lulus 2026 ya bisa itu siap-siap mempersiapkan diri belajar dengan baik lulus tepat waktu kompetensinya juga dilengkapi sehingga ketika lulus yang ingin berkiprah di industri dipersilakan yang ingin menjadi pengusaha peneliti dosen dan lain-lain juga bisa jadi masih ada waktu dua tahun untuk mempersiapkan diri ya pak ya untuk lor alkali tapi kalau untuk candra asrinya kan nggak harus nunggu dua tahun sekarang juga membutuhkan tenaga kerja lokal sesuai ini Muhammad Ali dan teman-temannya masih tingkat tiga pak jadi masih menapaki dengan materi-materi kimia lebih mendalam cocok tuh begitu lulus nanti kalau alkalinya jadi ya iya betul jadi biar motivasi untuk belajar lebih baik pak mohon izin pak ini sebetulnya di kolom chat sudah ada pertanyaan lagi barangkali jika ada mahasiswanya Mai Budi dari teknik geologi apakah bisa menyampaikan secara langsung boleh ibu oke baik silahkan baik pak perkenalkan nama saya Mai Budi dari prodi teknik geologi biasa dipanggil siapa nih Mike atau Budi Mai Budi boleh pak Budi juga boleh Budi aja ya simpel aja oke silahkan mas oke baik pak jika menurut kemanprin bahwa RI bisa menuju produsen petrokimia nomor satu di ASEAN sedangkan tadi kita dengar dalam negeri masih 50% produksi sisanya masih impor pertanyaan saya apakah bapak optimis dengan dengan pernyataan kemanprin yang kedua dan perlu berapa lama untuk bisa mendiri sehingga jadi nomor satu di ASEAN terima kasih pak ya terima kasih mas Budi pertanyaannya sangat bagus ini lebih ke aspek komersial jadi kalau ditanya seberapa optimis optimis mas ya optimis mas Budi nah pemerintah sudah memiliki rencana induk pengembangan industri nasional termasuk industri petrokimia nah kalau berdasarkan grand design dari pengembangan industri petrokimia nasional itu diperkirakan Indonesia itu bisa suasembada produk petrokimia itu sekitar tahun 2030 mas Budi nah sekitar tahun 2030 itu Indonesia diperkirakan sudah suasembada artinya mampu memenuhi semua kebutuhan produk petrokimia bahkan setelah tahun 2030 Indonesia berubah jadi net importer seperti saat ini menjadi net exporter pada tahun 2030 atau setelah tahun 2030 seperti itu jawabannya mas Budi apakah bisa menjawab baik pak satu lagi silahkan apakah bisa memperlambat apakah nanti apabila ada kendala dari dalam pemerintah apakah bisa memperlambat dari 2030 pak bisa bisa kalau semuanya ya kemungkinan kemungkinan suatu projek itu atau rencana itu delay itu kemungkinannya banyak misalnya landscape landscape atau kondisi perekonomian serta bisnis yang berubah jadi mungkin ketika investor itu ingin berinvestasi itu mungkin dibuatnya tahun 2020 tapi mungkin dalam perjalanannya kondisi ekonomi global regional maupun nasional itu mungkin saja berubah sehingga suatu projek itu direview kembali di tengah-tengah dalam perjalanannya itu mungkin bisa juga karena faktor stabilitas keamanan maupun politik kemudian bisa juga karena faktor finansial keuangan dari investornya misalnya seandainya ada rencana membangun suatu kompleks petrokimia terintegrasi dimana misalnya salah satu investornya adalah negara luar nah seandainya negara luar itu misalnya terlibat dalam konflik peperangan dimana menguras cash flow serta devisanya nah tentu saja investasi negara tersebut di Indonesia akan terganggu jadi ada faktor-faktor apa namanya banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu projek investasi itu bisa delay mas tapi harapan kita projek investasi tersebut tidak delay seandainya delay pun ya tidak terlalu lama yang pada akhirnya investasinya itu tetap terrealisasi sehingga manfaatnya bagi bangsa negara serta masyarakat Indonesia itu menjadi optimal mungkin itu jawabannya mas Budi baik bapak terima kasih terima kasih banyak ya sama-sama baik terima kasih mas Budi atas pertanyaannya mungkin waktunya memang masih ada barangkali jika ada pertanyaan satu pertanyaan terakhir gitu ya untuk menutup sesi kita dipersilahkan ini kebetulan masih sepertinya berbagai macam jurusan Pak iya silahkan mungkin punya perspektif yang lain gitu ya terkait dengan industri petro kimia ini baik Mangga apakah ada pertanyaan lagi walaupun tidak ada sebenarnya saya penasaran juga Pak ada satu pertanyaan salah satu industri turunan dari petro kimia itu kan tadi PT seri itu ya Pak SRI oh iya SRI salah satunya itu membuat ban produk ban ya Pak dari misalnya SBR nah yang saya tanyakan itu sebenarnya kalau ban sendiri dengan parameter indikator dia sebagai kualitasnya tinggi itu seperti apa ya Pak jatohnya kualitas kebetulan ruang lingkup saya itu hanya di plastik gunila kalau SRI itu JV dengan Michelin di luar ruang lingkup saya jadi untuk pertanyaan Bu Nila mungkin saya bisa jawab penyusul karena saya perlu cek dulu apa faktor teknis yang membedakan kualitas karet kira-kira gitu ya Bu Nila saya mohon izin nanti menjawab penyusul tadi saya lihat ada mahasiswa yang resen Bu Nila oke boleh kita tadi ada siapa ada Abu Zhar ya iya betul oke maka dipersilahkan kalau begitu Abu Zhar oke baik terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Ibu Nila dan Pak Ishan saya Abu Zhar Al-Gifari mahasiswa Universitas Pertamina program studi kimia teman si Ali tadi dengan NIM 1051-22001 kebetulan Pak Ishan saya orang lokal Cilegon Pak dan doakan semoga suatu saat nanti bisa tergabung dalam Asahima eh dalam Chandra Asri oke pertanyaan saya ini sih Pak kita kan tahu Cilegon itu juga berpotensi tsunami ya Pak ya karena disitu dekat ada gunung 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 Krakatau anak Krakatau Krakatau Pak oke nah kalau dari Chandra Asrinya sendiri itu gimana Pak mitigasinya kalau misalnya suatu saat Manzul Bidami Zalik ada ada tsunami gitu gimana cara mitigasi dari Chandra Asri sendiri terima kasih iya terima kasih Mas Abu Zhar Al-Gifari ini orang Cilegon berarti ya sama dengan saya berarti petanggaan kita ya jadi industri petrokimia ini kan tadi sudah disebutkan mulai itu di akhir 1980 atau awal 1990 jadi sudah pasti ada studi kelayakannya Mas Abu Zhar ya dari sisi teknikal kemudian komersial lalu dari sisi safety dan seterusnya yang jelas industri petrokimia itu mesti dekat dengan laut tadi dari singgung karena dia membutuhkan air dalam jumbah yang cukup sebagai media penukar panas dan kebutuhan-kebutuhan lainnya nah nah jadi ketika anyer itu dipilih atau merak itu karena alasan itu yang utama alasan yang lainnya karena infrastruktur jalan darat laut kapal tanker kereta api untuk mobilisasi bahan baku maupun produk itu sudah tersedia itu alasan lainnya yang ketiga jaraknya cukup dekat dengan ibu kota negara sebagai pusat segala-galanya pusat perekonomian pusat pemerintahan pusat bisnis dan seterusnya kemudian yang keempat lokasinya juga dekat dengan para customer-nya yang hampir seluruhnya ada di pulau Jawa sebagiannya di Jabod nah jadi cilegon merak itu dipilih karena banyak alasan nah memang betul ada risiko seperti anak gunung Krakatau yang masih aktif potensi tsunami itu ya jadi itu udah given lah ya udah terima aja seperti itu nah pertanyaannya apa mitigasinya mitigasinya satu Chandra Asri dan ya gak hanya Chandra Asri aja dan pemerintah pusat maupun daerah setahu saya itu sudah memasang alert system ya apa tsunami alert system itu ya di laut yang pakai pelampung dan sensor itu sebagai peringatan dini tsunami kemudian memiliki prosedur safety atau keselamatan yang memadai misalnya jika ada letusan gunung berapi atau tsunami itu ada prosedur untuk mematikan reaktor atau pabrik ya push button jadi ketika misalnya ada apa namanya letusan gunung berapi atau tsunami itu nanti ada push button ya misalnya dipencet itu langsung shut down untuk pabrik kenapa karena kan ini pabrik petrokimia itu bermain dengan flammable gas ya dan tekanan tinggi jadi kalau misalnya reaksinya tidak terkontrol bisa menyebabkan explosion atau ledakan kemudian mitigasi yang lain memiliki prosedur evakuasi tsunami dan itu harus terus menerus dilatih dipraktekan kepada semua karyawan maupun kontraktor maupun siswa mahasiswa yang sedang PKL atau tambur perusahaan nah canda hasil itu melakukan drilling namanya drilling evakuasi secara regular nah biasanya kalau evakuasi tsunami itu kita jalan atau berlari berlari pelan-pelan gitu ke atas bukit atau atas gunung terdekat gunung sugi kalau gak salah namanya nah itu misalnya dua bulan sekali atau tiga bulan sekali itu diadakan drilling simulasi apa itu namanya simulasi bila terjadi tsunami itu mas Abu Zar beberapa alasan risiko serta mitigasi yang bisa dilakukan oleh Chandra Asri terhadap potensi bahaya tsunami seperti yang ditanyakan oleh mas Abu Zar mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih baik bagaimana Abu Zar apakah sudah bisa menjawab oke mungkin sudah cukup menjawab terima kasih pak ya sama-sama tadi pun ada ISO-ISO kan pak ya tadi yang saya lihat ada sistem manajemen betul ISO itu kan biasanya mewakili salah satunya untuk safety K3L nya gitu ya pak ya sudah siap ini Abu Zar ini orang Banten katanya pak iya sama dengan saya tetangga suka kimia lagi katanya baik mungkin apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik sekalian sudah paham ya seperti ini baik mungkin kalau tidak ada lagi yang tanyakan sebetulnya saya ingin menyampaikan kesimpulan tapi tadi pak Ishan di akhir sudah ada kesimpulannya gitu ya iya menambahkan saja sebetulnya silahkan fenomena penggunaan plastik saat ini tengok kanan oh ada plastik tengok kiri ada plastik hampir di semua lini kehidupan kita pasti kita membutuhkan aspek plastik gitu nah kalau untuk kimia mungkin tantangannya bagaimana cara meminimalkan itu sih pak apakah kita bisa membuat produk olahan plastik yang lebih ke biodegradable gitu kalau misalkan kami memiliki ide mahasiswa kadang-kadang kalau idenya suka ini apa ya off the box gitu mungkinkah pak ketika nanti kami menawarkan pak pahisan ada nih gitu ya apakah bisa ditrial mungkin nanti di R&D-nya pak pahisan apakah cocok atau tidak barangkali dipergunakan itu ada peluang ke sana nggak ya pak iya bu nila jadi candra asri itu pada dasarnya itu terbuka terhadap potensi kolaborasi dengan stakeholders yang lain kemudian candra asri itu open minded terhadap perkembangan ilmu dan teknologi ya tinggal candra asri itu memiliki metode atau mekanisme yang sudah baku ketika ingin mengembangkan suatu produk mulai dari brainstorming ide kemudian studi kelayakan teknis maupun komersial lalu ada prototip produk kemudian trial trial itu skala lab maupun skala penuh lalu trial di customer kemudian diakhiri dengan komersialisasi nah saya R&D candra asri itu punya pengalaman berkolaborasi dengan perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi negeri di Banten nah waktu itu kami diajak untuk berkolaborasi oleh perguruan tinggi tersebut dengan skema matching fund mungkin Bu Nila pernah dengar oh iya 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 ada pak iya nah itu kami punya pengalaman tahun 2021 jadi itu bukti kalau candra asri itu terbuka nanti subjek itu topiknya apa benefitnya apa costnya gimana prospectnya gimana dan seterusnya mungkin seperti itu Bu Nila baik pak wah positif ini pak ya baik ya tadi kesimpulan yang sudah disampaikan berkaitan dengan industri petrokimia salah satunya adalah tadi peluang untuk bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi itu masih terbuka lebar jadi untuk adik-adik sekalian apapun jurusannya jika ada hal yang ingin disampaikan kepada petrokimia dalam aliran candra asri barangkali nanti simpatnya terbuka tadi di sesi terakhir ada ini ya pak ya alamat email dan sebagainya pak ya kalau gak salah di slide 70 barangkali jika ada sesuatu barang bisa segera langsung saja sampaikan nah mengingat waktu juga sekarang sudah 10.50 sebelumnya terima kasih banyak kepada pak isan atas pemaparannya sebelum saya tutup barangkali mohon izin pak apakah boleh ada dokumentasi boleh boleh ya baik untuk adik-adik sekalian silahkan dinyalakan kameranya untuk memudahkan dokumentasi kita kita tunggu 1 menit 2 menit ke depan yang memungkinkan saja ya untuk bisa dibuka kalau tidak memungkinkan tidak jadi masalah karena sinyal dan sebagainya sudah baik kalau sudah mungkin kita akan ambil saja sesi yang pertama eh disini ada bagina bukan saya yang ambil atau bagina yang ambil kan bagina yang ambil baik kalau gitu saya saja dalam hitungan ketiga 1 2 3 oke kita pertama kita tindahkan dulu oke kemudian untuk selanjutnya disini ini mana besarnya ya mana besar oh ini oh full screen oke 1 2 3 oke kemudian sesi yang ini semoga kita tindahkan dulu oke untuk selanjutnya 1 2 3 oke terakhir saja sebagai perwakilan oke 1 2 3 oke baik baik mungkin itu saja untuk kegiatan cipta karsa kita di pagi hari ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ishan atas keluaran waktunya sama-sama dan sharing terkait dengan industri petrofunya sampai ketemu lagi di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nila ya sama-sama terima kasih banyak Pak mahasiswa sampai ketemu lagi izinlah Pak baik selamat berakhir pekan Pak baik untuk adik-adik semua nanti quiznya menyusul ya jadi saya akan buatkan terlebih dahulu informasinya nanti akan di share di grupnya ya jadi mohon menunggu saja ok 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih